Wah, ini yang ngambang-ngambang nih kayak Kayak jenis kacang-kacangan kayak gitu temen-temen ya Ya, bari Ani, Ani Acai Halo, yes From Indonesia Apa kabarmu? Ya, baik Sorry ya temen-temen ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bersama saya Ilmi di channel kita Zepa Ilmi ya Jadi dari sekian lama kita di India Kita belum mulai terjun ke street foodnya ya Karena memang konten dari kemarin itu Kita masih pemanas-pemanasan dulu Sekalian juga kita vlog-vlog santai Oke, cuman kayaknya kita udah terkelamaan juga ya Di sesi vlog-vlog santai Cuman kali ini kita mau langsung terjun aja ke street foodnya lagi ya Oke, buat pertama kali Karena memang aku udah kangen banget sama panipuri ya Udah selama di Indonesia udah 3 bulan Kalau nggak salah ya Ditambah ya hampir 4 bulan kayak gitu Kita udah nggak cicipin panipuri lagi Kali ini kita balik lagi di daerah Aram Garut Yang ada di kota Aligar Oke Jadi biar nggak kelamaan temen-temen ya Selamat menikmati kita bakal membang panipuri ini Ini udah ada juga beberapa orang Tapi nggak terlalu rame ya Biasanya tuh kalau panipuri tuh rame banget Cuman kali ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang lah Buat saingan kita berebut makan panipuri nih Oke Dan kita bakal lihat juga reaksi aku Ketika udah lama nggak makan panipuri ya Apakah masih cocok? Atau ya agak susah gitu ya Mau makan panipurinya Iya Kenapa bos? Rekor terakhir makan berapa? Oh rekor terakhir makan kita mungkin habis 20 sampai 30 ya Itu rekor terakhir Cuman kalau sekarang nggak tau ya 10 mungkin kayaknya masih berat ya Coba kita coba langsung ya Oke Kita ada di Raja Chat Corner Ini spesialis buat panipuri Dan ada menu-menu yang lainnya sebenarnya Dia kayak ada tiki Ada juga panipuri dan yang lain-lainnya Pokoknya nanti kita lihat juga ke teman-teman semuanya ya Oke Dari kagelawan Sini kita bakal langsung minta piring Ini ada ibu-ibu dan uncle Baik saham panipuri Ini kita lihat dulu airnya Atau Seperti biasa Kalau kita makan panipuri itu dikasih piringnya ya Ini airnya masih full ya Masih full dan dingin Meta baik Ya Meta Sarem tih Oke ini Suapen pertama Seperti biasa kalau panipuri Airnya banyak Sampai full ya Dan ini gak pake gula Gak pake cempuran apa-apa Cuma ada kentang Sama airnya aja Udah Yuk kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini kita makannya versi berdiri ya Gak ada kursi-kursi Halo bro Ternyata masih Normal ya Jadi dagu masih bener-bener masih masuk ya temen-temen Walaupun udah lama gak makan tuh kayak Masih nyatu gitu Cuma ini asli airnya Enak Fresh ya temen-temen Seger banget Sekarang dingin pertama Ada pedes-pedesnya Ada asinnya gitu Kita nampak Ini suapen kedua Jadi di dalamnya tuh ada Kentang ada kerupuk-kerupuk Sama ada bawang ya Sama Golgape nya ini Baru baik Lanjut Baru tiga Kita lihat dulu Isi dari Tongnya nih ya Wah Ini yang ngambang-ngambang nih Kayak Kayak jenis kacang-kacangan kayak gitu temen-temen ya Dan airnya agak warna Hijauan gitu Cuma gak terlalu kental hijauannya Biasanya tuh beberapa tempat ada yang Kentel banget airnya Cuma ini versinya yang gak terlalu ya Ini masih Bener-bener normal ya rasanya Menurut aku Ini kayaknya ada 20 liter mungkin ya 20 ya Ngomongin gede nih Dan ini bakal habis Air sebanyak ini bakal habis Biasanya itu habis maghrib Yang paling rame Baru baik ya Oh ngeliat Antinya Iya bari antinya Antinya cahe Enak Segera airnya Segera Or Ini keempat Buat tutup mulutnya Dikasih sama yang manis-manisnya tadi Tapi gak pake airnya Ini apa penjualnya juga nih Ini malik Panipuri Ini apa penjualnya Makan panipurinya juga Panipurinya Panipurinya Alutiki Or Banyak Banyak lantunya ya temen-temen ya Jadi udah nyatu kayak gitu lah Ini panipurinya yang dikaca-kaca ini Sama yang lagi digoreng itu Nah itu namanya Alutiki Coleh ya Kalau biasa Bilang disini Bu Mantap itu Kaskun Kita makan lagi Ini yang kelima kali Beber Meta Nah kasih gula Acah Ini yang dikasih gula Biasanya agak lebih enak Ada manis Pedas Kayak gitu ya Jadi kalau dikasih Gula merah itu Jadi ya Bener-bener Lebih rame Dan lebih nyatu Jadi gak cuma pedas Ada manis-manisnya gitu Pokoknya lebih enak lah intinya Tidak ada bis 6 Orbea Meta Oke Ini yang ke 7 Ini ke 9 Merah Terima kasih merah 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 ini penipuri total das itu 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 merah 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 karena abangnya udah habis 12 ya cuma aku perasan baru makan 9 ya gak apa-apa biarin hitungan abangnya cukup lah ya ini setelah terakhir itu kayak masih pedas-pedas gitu di bibir ya sama di tenggoroknya kayak ada dingin-dingin gitu mungkin ini se-aligur kayaknya the best ya panipuri disini makanya kita dateng lagi kesini buat cobain panipurinya jadi kita harus cobain menu yang lainnya ya oke dahi oke ini dikasih yang ada dahinya ya jadi di dalamnya ada dahi ada dahi putihnya sama ada masalah-masalahnya juga ya sama ada gula merahnya juga lihat oke biasanya orang ini dipakai buat penutup kayak gitu ya kayak cuci mulut lah setelah makan banyak panipuri kayak gitu coba hmm ada bawang, ada kentang lanjut lanjut tuh bisa saya enak ini ya ini jujur temen-temennya bukan gak ada-ngada ini aslinya enak 10 per 10 nilainya oke kita udah dan ini masih banyak yang antri ya luar biasa panipuri emang gak ada habisnya panipuri ini buat yang ini nggak bungkus ini 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 gondi gondi sejelas kacang-kacangnya kayak gitu lah ini 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 udah sebanyak ini ya ini ini buat yang nge-pack asli dingin loh dipegang tuh kayak kayak jus gitu ada es batunya soalnya ada es batunya karena emang panipuri ini dia harus pakai es batu ya itu kebanyakan kebanyakan yang jual-jual di pinggir jalan itu itu semua pakai es batu kalau gak pakai es batu tuh kayak agak aneh aja gitu menurutnya kayak kayak gak seger gitu ya pas di minum ini asik banget kalau ngelihat abang-abang ini lagi ngebungkusin kita lihat dulu ya ini satu ember habis ya dan nanti kalau airnya habis itu langsung buat lagi gitu ini di parahnya parah di parah dan disini banyak juga yang jual-jual ya ada caumin sebelah situ ini udah selesai di-pack langsung ditaruh di sana masih ada lagi oke ya, jadi kita udah selesai makan panipuri dan ngeliatin juga abang tadi sibuk buat ngebungkusin air panipurinya sekarang biar agak penutup dan agak ada manis-manisnya kayak gitu ya kita mau coba ini nih, alu tiki alu tiki sama kacang chole-nya nih ya tuh ini, menggi bikin selera cuy daun dania ya, ditempel-tempelan begini oh ya, alu tiki woy, ek woy kanak? ini dia jadi itu, ketangnya udah digoreng sebelumnya kalau yang lagi digoreng ya gitu ya oke ini, bol tiki ini biasanya chole chole oke oke, lagi diracik ya dikasih-kasih bumbu-bumbu segala macam keliatan agak susah dia, kita nge-record disini ya kreong, rame orang dan tempatnya juga kayak agak susah gitu buat kita nge-record intinya disini dicampur-campur masalah itu lain-lain, cabai oke, oke, maaf oke, maaf sampai kita injek kaki orang wah udah, udah, udah panas jadi ini ya, ini alu tiki namanya ya ini banyak banget temen-temen ya kok bisa full banget kayak gini panas karena ketangnya baru goreng jadi panas ya di atasnya tuh ada dahi, ini dahi yang putih ada gula merahnya sama ini ada tentang-tentang ya sama yang hijau-hijau ini cabai ya wah oke, jatuh-jatuh ya putih dahinya pedes, manis asin, gurih gitu ya agak susah di deskripsiin sebenernya hee hee sub indo by broth3rmax jadi ini kentangnya gak diapa-apain ya cuma kentang yang udah dipotong-potong kayak gitu udah digoreng aja langsung ini gak ditepungin, gak diapain jadi digorengnya sampe kering kalau si coleynya ini itu gak terlalu berasa sebenarnya ya cuma kayak asin dikit kayak gitu doang jadi yang bikin rasa itu memang dari bumbu-bumbu yang dimasukin setelah masukin kentang sama coley ini jadi ada masalah, ada garam, ada cabai ya terus ada gula merah, ada dahi, ada bawang gitu ya pokoknya rame banget ini lah kentangnya cuma 5 potong ya bumbunya sampe full ini indonesia ini bikin nih kan 20, oke cuma 20 rupiah teman-teman ya tangat-tangat murah lalu bawa lalu 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 Abang ini pilih plastik lagi ya, buat membungkus airnya. Wah, keringat, netes. Ini dia udah, sebenarnya udah akhir mau kekelas. Bukin panas, udah mau masuk ke winter, cuma dia masih agak-agak panas gitu. Cuma kalau malam udah dingin ya temen-temennya. Kalau siang tuh masih agak terasa dia gerah-gerahnya. Cuma ini emang nggak terlalu se-extrem sebelum-sebelumnya gitu, bulan-bulan lalu gitu. Itu bener-bener panasnya ampun. Ini kita lagi memilih-milih kacang. Oke, jadi kita udah selesai. Tangannya belepotan ya, pakai cuci tangan. Ini sejangan plus minum. Minum kan? Kita ngambil dari ini. Ini panik ya? Oke, panik. Masih sehat, aman. Dari Indonesia? Apa kabarmu? Ya, baik. Kamu bisa bicara Indonesia seperti ini? Tidak, tidak banyak. Tapi aku punya banyak kawan dari Korea. Oke, ini bagus. Dia bilang apa kabar. Baik, baik. Saya baik. Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari Aligar? Ya. Oke. Kamu belajar Indonesia di Google? Tidak. Kamu punya teman Indonesia? Saya punya teman Indonesia di Instagram. Oh, Instagram? Ya. Ada teman ya? Oke, terima kasih. Terima kasih, guys. Aku malu, cuy. Kaku, cuy. Di satau ketupi. Luar biasa. Oke lah. Kayaknya kita udah cukup ya. Ini abangnya masih belum kelar-kelar ngurus air nih ya dari tadi ya. Seriusan. Nggak habis-habis airnya. Oke, ya. Kayaknya kalau kita nunggu abangnya ngurusin air nggak habis-habis kayaknya. Oke, mungkin kita tutup dulu video di sore kali ini. Terima kasih buat teman-teman teman-teman ya. Mungkin kita sambung lagi di lain waktu. Buat konten-konten kita selanjutnya. Dan tentunya jangan lupa dipantain terus vlog-vlog kita ya. biar kita juga lebih semangat lagi buat bikin kontennya intinya total-total tadi kalau gak salah kisaran 40 sama ini 20 ya antara 60 rupiah atau 12 ribu kurang lebihnya gitu kalau lebihnya nanti kita bakal tanya lagi ke si abang ya pokoknya sampai disini dulu terima kasih selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye thank you thank you bos thank you bos sub indo by broth3rmax